Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat Dialektik TV dimanapun Anda berada Kali ini saya akan membahas tentang Sunda Jadi setelah saya bahas Beberapa hari yang lalu Tentang kebangkitan pajajaran atau muncul pajajaran anjar Kali ini saya akan membahas tentang Sunda Sunda ini Nama Sunda itu ada Berasal dari sebuah nama gunung Jadi zaman dahulu kala Oh zaman dahulu Itu ada gunung yang sangat besar Bisa dikatakan gunung tertinggi di dunia Namanya Gunung Sunda Gunung Sunda ini Saat itu sangat tinggi Dan dijaga Ada penjaganya lah Dari kalangan gaib Ketika gunung Sunda ini masih ada Saat itu bumi itu Atau tanah jawa atau yang disebut Indonesia ini Nusantara Itu masih Menyatu Masih Tidak terpecah-pecah pulau-pulau seperti sekarang ini Tapi masih menyambung Jadi kalau kita misalnya ke Arab Saat itu masih bisa jalan kaki Jadi masih bisa naik kuda Masih bisa naik Ya pokoknya masih bisa lewat jalur darat Bukan Melalui kapal laut Atau Ya terbang lah Karena pesawat terbang belum ada saat itu ya Tapi Benar-benar jalur darat Karena saat itu Bumi itu masih Belum terpecah-pecah dari Banyak-banyak pulau Seperti saat ini Kemudian setelah gunung Sunda ini meletus Ya Gunung Sunda ini meletus Banyak pulau-pulau Yang tenggelam Artinya banyak yang nama istilahnya Lost Civilization Jadi Banyak Masyarakat-masyarakat yang hilang Jadi kalau kita lihat budaya kita ini kan Banyak yang aneh ya Jadi ada Budaya Jawa Timur Jawa Tengah itu Bahasanya agak mirip Tapi kenapa Sunda ini kok Ke Jawa Tengah itu Jawa Barat ke Jawa Tengah Itu bahasanya berbeda Artinya Ada Negeri yang hilang Atau Lost Civilization itu Dan ini ternyata memang ada Sejarah itu Bahwa Gunung Sunda itu meletus Dan Hilang lah beberapa Pulau-pulau Atau kehidupan-kehidupan Yang pernah ada disini Dan gunung Sunda itu dimana Gunung Sunda itu Berada yang Di Jawa Barat Yaitu ya Gunung Padang itu Jadi gunung Padang itu adalah Sisa-sisa dari gunung Sunda Nah Kesimpulannya Bahwa Sunda itu Secara Letak geografis ya Ketika sebelum gunung itu meletus Itu sangat luas Bahkan lebih luas dari Majapahit Jadi Bisa jadi katakan Selat Sunda itu ya Dulu itu adalah Lost Civilization itu Jadi Bisa dikatakan bahwa Ya kerajaan Sunda ini ya Sangat luas Bahkan Lebih luas dari Nusantara itu sendiri Kalau seandainya Tidak terjadi Lost Civilization itu ya Jadi mungkin itu saja Percaya atau tidak percaya Tergantung Anda menyikapinya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!